Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung luas juring lingkaran Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah lingkaran Kemudian ada titik yang berwarna kuning Ini merupakan titik pusat dari lingkaran Kita beri nama dengan titik O Kemudian perhatikan ada huruf C dan huruf D OC ini merupakan jari-jari lingkaran OD pun demikian merupakan jari-jari lingkaran Jadi daerah COD ini adalah juring lingkaran Atau daerah yang berwarna ungu ini merupakan juring lingkaran Kita akan menghitung luas dari daerah tersebut Daerah yang diarsir ini yang berwarna ungu Perhatikan untuk sudut COD ini 72 derajat Dan untuk jari-jarinya yaitu 20 cm Kita akan hitung luas dari daerah atau juring COD Untuk menghitung luas COD Rumus yang kita gunakan adalah Sudut COD dibagi dengan 360 derajat 360 derajat ini kita peroleh dari sudut 1 putaran penuh 1 putaran penuh itu 360 derajat Kemudian dikalikan dengan luas lingkaran keseluruhan Nah sekarang kita akan hitung caranya dengan mengikuti rumusnya saja Maka luas COD sama dengan sudut COD Sudut COD berarti yang ada di dalam daerah yang diwarnai Yaitu 72 derajat Kemudian per 360 derajat Dikalikan dengan luas Luas lingkaran rumusnya adalah Pi dikali jari-jari dikali jari-jari Untuk Pi ini ada 2 ya Pi itu ada 2 yaitu 22 per 7 dan 3,14 22 per 7 kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7 Kelipatan 7 itu berarti 7,14,21,28,35 dan seterusnya Atau perkalian 7 ya 3,14 kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 Sekarang untuk Pi nya mana yang akan kita pakai 22 per 7 atau 3,14 Maka kita perhatikan jari-jarinya berapa Di sini jari-jarinya 20 cm 20 ini bukan merupakan kelipatan 7 Maka yang kita gunakan yang ini Yaitu 3,14 ya Berarti di sini dikali 3,14 Selanjutnya dikalikan dengan jari-jarinya Jari-jarinya 20 berarti dikali 20 dikali 20 Kita hitung Ini bisa kita sederhanakan 72 per 360 bisa disederhanakan Caranya kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama ya Jadi atas dan bawah dibagi dengan angka yang sama Kalau di atasnya pembilangnya dibagi 2 Berarti bawahnya juga dibagi 2 ya Nah untuk menghitungnya kita bagi dengan angka yang besar Langsung dibagi 72 Karena keduanya bisa dibagi 72 ya 72 dibagi 72 sama dengan 1 Kemudian 360 dibagi 72 sama dengan 5 Sehingga 72 per 360 disederhanakan menjadi 1 per 5 Selanjutnya kita kalikan Di sini 3,14 dikali 20 dikali 20 Untuk bilangan desimal Perkalian desimal dengan angka yang ada 0 di belakangnya Ini mudah kita bisa hilangkan Perhatikan cara menghilangkannya 20 disini 0 nya kita hilangkan Kemudian komanya ini Kita geser ke belakang 1 langkah Disini Sehingga disini menjadi 31,4 ya Jadi kalau kita hilangkan 1 0 nya Komanya kita geser ke belakang 1 kali Disini masih ada 0 Ini bisa kita hilangkan juga Berarti tadi 0 yang ada disini Bisa kita pindahkan ke belakang Jadi berada di belakang sekali Sehingga 31,4 tadi berubah menjadi 314 Selanjutnya dikali 2 dikali 2 sama dengan 4 Sekarang kita hitung 1 dikali 314 sama dengan 314 Kemudian 314 dikali 4 sama dengan 1.256 Selanjutnya dibagi dengan 5 Kita hitung 1.256 dibagi 5 menggunakan pembagian susun ke bawah Kita bagi 1 dibagi 5 1 tidak bisa dibagi 5 Maka kita gabungkan 2 angka Yaitu 12 dibagi 5 Kita cari perkalian 5 Yang hasilnya mendekati 12 Yaitu 2 Kalikan 2 dikali 5 Sama dengan 10 Kurangkan 2 dikurang 0 Sama dengan 2 Kemudian 1 dikurang 1 Sama dengan 0 Tak perlu ditulis karena di depan ya Sekarang bagi kembali 2 dibagi 5 2 tidak bisa dibagi 5 Maka 5 yang diatas kita turunkan Sehingga menjadi 25 Kita bagi 25 dibagi 5 Yaitu 5 Kalikan kembali 5 dikali 5 Sama dengan 25 Kita kurangkan 5 dikurang 5 sama dengan 0 2 dikurang 2 juga 0 Berarti hasilnya disini sudah 0 ya Tapi perhatikan diatas masih ada 6 Maka 6 nya kita turunkan Kemudian kita bagi 6 Dibagi 5 Hasilnya sama dengan 1 Kemudian 1 dikali 5 Sama dengan 5 Letakkan di bawah 6 Selanjutnya kurangkan 6 dikurang 5 6 dikurang 5 Sama dengan 1 Bagi kembali 1 tidak bisa dibagi 5 Maka jika tidak bisa dibagi Tambahkan 0 di belakang 1 Sehingga 1 nya menjadi 10 Kemudian diatas kita tambahkan koma Lalu kita bagi 10 Lalu kita bagi 10 Dibagi 5 Perkalian 5 yang hasilnya 10 Atau mendekati 10 Adalah 2 Kemudian kalikan 2 Dikali 5 Sama dengan 10 Selanjutnya kita kurangkan 0 dikurang 0 Sama dengan 0 1 dikurang 1 Sama dengan 0 Sehingga hasilnya menjadi 251,2 cm kuadrat Atau cm pangkat 2 Ingat untuk satuan luas Kita menggunakan pangkat 2 Nah ini contoh yang pertama Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua Perhatikan disini sudah ada gambar lingkarannya Juringnya disini adalah juring TOU Kita akan menghitung luas juringnya Rumusnya kita gunakan Masih rumus yang sama Bedanya disini sudutnya menjadi Sudut TOU Tetap dibagi 360 derajat Kemudian dikalikan dengan luas lingkaran Menggunakan rumus P Dikali jari-jari Dikali jari-jari Kita hitung kita masukkan Sudut TOU Yaitu 45 derajat Kemudian per 360 Dikalikan dengan luasnya Menggunakan rumus P Kali R Kali R Untuk P tadi ada 2 Yaitu 22 per 7 Dan 3,14 Kita perhatikan disini Jari-jarinya 28 28 ini merupakan Kelipatan 7 Sehingga untuk P Yang kita pakai adalah 22 per 7 Dikalikan dengan jari-jarinya Yaitu 28 Berarti dikali 28 Dikali 28 Kita hitung 45 per 360 Ini kita bisa sederhanakan Dengan dibagi Angka yang sama Yaitu 45 Pembilang dan penyebutnya Kita bagi 45 45 dibagi 45 Sama dengan 1 Kemudian 360 dibagi 45 Sama dengan 8 Selanjutnya dikali Ini bisa kita bagi 28 dibagi 7 Sama dengan 4 Kalikan 22 Dikali 4 Sama dengan 88 Kemudian 88 Dikali 28 Sama dengan 1232 Sekarang kita kalikan 1 dikali 1232 Sama dengan 1232 Bawahnya per 8 Berarti 1232 Kita bagi Menggunakan Pembagian Susun ke bawah Bagi 1 dibagi 8 1 tidak bisa Dibagi 8 Maka kita Gabungkan 2 angka Menjadi 12 Dibagi 8 Sama dengan 1 Kalau 2 Kelebihan Karena 2 Dikali 8 Sama dengan 16 Berarti Di sini 1 saja Kalikan 1 dikali 8 Sama dengan 8 Letakkan Di bawah 2 Bukan Di bawah 1 Jadi Peletakan Angka Diletakkan Dari Belakang Kita kurang 2 Dikurang 8 Tidak Bisa Gabungkan Menjadi 12 12 Dikurang 8 Sama Dengan 4 Bagi Kembali 4 Dibagi 8 4 Tidak Bisa Dibagi 8 Maka Kita Turunkan Angka Yang Ada Di Atas Yaitu Angka 3 Sehingga 4 Menjadi 43 Kemudian Dibagi 8 Perkalian 8 Yang Hasilnya Mendekati 43 Adalah 5 Kalikan 5 Dikali 8 Sama Dengan 40 Letakkan Di Bawah 43 Kemudian Kurangkan 3 Dikurang 0 Sama Dengan 3 4 Dikurang 4 Sama Dengan 0 Karena Didepan Tidak Perlu Ditulis Bagi Kembali 3 Dibagi 8 3 Tidak Bisa Dibagi 8 Di Atas Masih Ada Angka 2 Maka Angka 2 Kita Turunkan Sehingga 3 Menjadi 32 Kita Bagi 32 Dibagi 8 Sama Dengan 4 Kalikan 8 Dikali 4 Sama Dengan 32 Selanjutnya Kita Kurangkan 2 Dikurang 2 Sama Dengan 0 3 Dikurang 3 Sama Dengan 0 Maka Hasilnya Menjadi 154 Sehingga Luas Juring TOU Sama Dengan 154 Sentimeter Kuadrat Demikianlah Pembahasan Kita Kali Ini Yaitu Cara Menghitung Luas Juring Lingkaran Mudah-mudahan Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Terima Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Mingkaran Sampai